Tersangka kasus Vina Cirebon bebas, Purn Jenderal minta periksa dua orang ini. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang saat ini ditahan, resmi dinyatakan bebas usai gugatan praperadilannya diterima Hakim. Adapun sidang putusan praperadilan Pegi Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Dalam putusannya, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan praperadilan Pegi Setiawan. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Hakim Eman Sulaiman juga meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Pegi Setiawan dari tahanan. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan Hakim Eman Sulaiman untuk mengabulkan permohonan Pegi. Hakim Eman menemukan bukti bahwa tidak ada surat yang dilayangkan oleh Polda Jabar kepada Pegi Setiawan. Termohon hanya datang ke rumah orang tua pemohon tanpa membawa surat panggilan untuk disampaikan, kata dia. Eman Sulaiman pun mengaku tidak sependapat dengan ahli yang dihadirkan Polda Jabar. Tidak sependapat dengan dalil-dalil termohon bahwa tidak perlu ada pemanggilan. Tidak sependapat dengan dalil dari termohon dan ahli dari termohon soal tidak perlu ada pemeriksaan, bebernya. Sehingga Hakim Eman Sulaiman menilai bahwa penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan secara hukum. Meminta termohon melepaskan pemohon dari tahanan, tegasnya. Di akhir putusannya, Eman Sulaiman menegaskan mengabulkan praperadilan Pegi Setiawna. Permohonan dari pemohon dikabulkan, tandasnya. Siap jalankan putusan sementara itu, Kadif Hukum Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan akan mengeluarkan Pegi Setiawan dari tahanan. Penyidik akan langsung menindak lanjuti apa yang dibacakan oleh Pak Hakim. Kita tetap patuh pada hukum, kata dia. Ia pun mengaku akan segera membebaskan Pegi Setiawan. Iya, dibebaskan, insya Allah, tegasnya. Sementara untuk pencarian Pegi Perong yang asli, dirinya akan berkoordinasi dengan penyidik Paul Dajabar. Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik, ungkap Nur Hadi. Kecurigaan eks kabar es krim soal pembunuh Vina Cirebon? Kok bisa tahu persis? Eks kabar es krim Paul Rikom Jenpol, Purn. Susno Duwaji menaruh kecurigaan terhadap satu di antara saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi delapan tahun silam. Menurut Purnawirawan Jenderal Bintang 3 tersebut, sosok yang dimaksudnya menjadi perlu untuk diperdalam lantaran dia seolah mengetahui detail insiden pembunuhan terhadap Vina Cirebon. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada delapan tahun silam. Disebut sebagai buronan selama delapan tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Saat ini, Pegi Setiawan sedang menjalani sidang praperadilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam. Putusannya akan digelar pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun demikian muncul banyak kecurigaan Pegi Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Insang Nasruddin, bersikuku menyebut kliennya bukanlah Pegi alias perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lalu. Kubu Pegi tetap berpegang pada keyakinan bahwa Polda Jabar terlalu terburu-buru dalam menetapkan status tersangka kliennya. Curiga sosok ini pembunuh Vina mantan kabar eskrim Polri Komjenpol, Purn. Susno Duwaji justru menaruh curiga terhadap Aeb, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga Aeb adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam Aeb. Kenapa adanya sebelas nama berasal dari BAP Rudiana, ayah Eki? Rudiana tidak ada di TKP, kata Susno dikutip dari tayangan akun YouTube ofisial Ainyus, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Susno meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari Aeb. Apalagi Aeb pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya Aeb, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Ini yang harus diperiksa, imbuhnya. Sebagai informasi, Saka Tatal, eksterpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon juga pernah melaporkan Dede dan berencana melaporkan Mel-Mel ke Polres Cirebon kota. Saka Tatal merasa keberatan karena keterangan Dede membuat dirinya mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Karena ada di BAP Rudiana, Aeb tahu dari mana tahu sebelas ini, ngasih tahu Rudiana. Saya tidak menuduh ya, kata Susno Duwaji. Jangan-jangan ini pelakunya, jangan-jangan si Aeb pelakunya kok dia bisa tahu persis. Saya curiga besar mudah-mudahan gak lari, bisa jadi Aeb pelakunya, sambung Susno. Keberadaan satu saksi kasus Vina Cirebon terlacak, Aeb dan Pegi Cianjur berkaitan. Satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang sempat muncul beberapa waktu lalu, kini seolah menghilang tak menampakkan diri. Sosok saksi tersebut yakni Aeb. Ia sempat muncul ke publik dan mengungkap kesaksiannya saat insiden pembunuhan Vina Cirebon, 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Aeb, saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon, menghilang tanpa jejak. Usai memberi keterangan terkait peristiwa tewasnya Vina dan Eki, kini keberadaan Aeb tidak diketahui. Namun belakangan lokasi keberadaan Aeb bocor dan dapat terlacak. Ya, lokasi tempat Aeb terlacak seorang wanita bernama Widya yang aktif memperhatikan kasus Vina Cirebon. Melalui media sosial, Widya terang-terangan menyebut lokasi keberadaan Aeb. Widya pun berasumsi jika Aeb dan Pegi Setiawan Cianjur masih saling terhubung. Aeb Rudiansyah, Aeb kemana kamu sekarang, kok tidak berani nongol lagi, ucap Widya dilihat Tribunnewsbogor.com dari Youtube Indonesia 100 Teh, Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ini ada kombinasi antara Aeb dengan Pegi Setiawan gak? Tanyanya, kalau Pegi Setiawan itu kelahirannya Cibungur, sekolahnya juga tamatan di wilayah sana. Masih pada mau ngelak, sambungnya. Kendati demikian, pernyataan Widya belum dipastikan kebenarannya. Sementara itu, berbelitnya kasus Vina Cirebon disorot langsung mantan penyidik LPSK Edwin Partogi. Menurut Edwin Partogi, salah satu penyebab kasus Vina menjadi rumit adalah karena adanya kekeliruan dalam proses penanganan awal. Dalam sebuah siniar, Edwin Partogi menilai kekeliruan penanganan kasus kematian Vina bermula saat Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki membuat tim kecil. Sebagaimana diketahui banyak pihak, dugaan awal penyebab kematian pasangan Vina dan Eki akibat kecelakaan tunggal. Berbekal kecurigaan, Ibtu Rudiana bersama dua anggota polisi lainnya memutuskan untuk membuat tim kecil guna melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Aeb serta Dede, Ibtu Rudiana kemudian berhasil mengamankan sejumlah tersangka. Usai dilakukan interogasi di ruang satuan narkoba, para tersangka yang diamankan oleh Rudiana akhirnya mengakui perbuatannya. Berbekal pengakuan yang diperoleh dari para tersangka, Ibtu Rudiana meneruskannya dengan membuat laporan. Setelah mengaku, Pak Rudiana baru keras krim untuk membuat laporan polisi, menurut saya ini tidak lazim, ungkap Edwin Partogi dikutip dari kanal YouTube Uyakuya TV, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Pegi Cianjur ternyata lahir di komplek istana, ibunya dibantu dukun beranak. Pegi Setiawan Cianjur ternyata lahir di komplek istana. Pegi Setiawan Cianjur bahkan lahir di bantu dukun beranak. Nama Pegi Setiawan Cianjur hingga kini masih menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum Herwanto bahkan mendesak Polda Jabar turut memeriksa Pegi Setiawan Cianjur. Tes DNA? Kata Herwanto. Herwanto merujuk pada tudingan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon yang dititipkan pada sopirnya, Cecep Dahlan Setiawan. Buktikan dong, kata Herwanto. Meski belum melakukan tes DNA, namun kini hadir ibu kandung Pegi Setiawan Cianjur. Ibu kandung Pegi Setiawan Cianjur ternyata bukan Wahyu Ciptaningsih seperti yang dituduhkan. Ibu Pegi Cianjur bernama Elisna, wanita kelahiran tahun 1980. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna Kededi Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu. Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secari kertas. Dua tahun menikah, Elisna hamil Pegi Setiawan Cianjur. Dua tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya. Dia bercerita melakukan persalinan di Komplek Istana Cipanas dengan dibantu dukun beranak. Lahir di dukun beranak, Paraji. Mak Upit tapi sudah meninggal di Komplek Istana. Komplek maksudnya, sindang sari dekat Istana Cipanas, jelas Elisna. Setelah melahirkan, Cecep Dahlan Setiawan memberi nama pada anaknya. Cecep pun mengurai arti nama Pegi Setiawan Cianjur. Ada ilhamnya, Setiawannya dari saya, katanya. Hasil pernikahan Elisna dan Cecep memiliki dua orang anak. Saat bercerai, Pegi Setiawan Cianjur berusia sekitar enam tahun dan adiknya tiga tahun. Mungkin jodohnya sampai situ, kata Elisna. Sebelumnya Cecep Dahlan Setiawan juga mengaku siap melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya. Ia siap, kata Cecep Dahlan Setiawan. Sementara Kabit Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan Pegi Setiawan yang menjadi pelaku kasus Vina adalah yang kini menjadi tersangka, bukan Pegi Setiawan Cianjur. Mohon maaf ya itu kemarin ada Pegi di mana tuh, Cianjur? Takutnya nanti ada Pegi mana lagi tuh? Kasihankan mereka meraka orang-orang yang ada namanya Pegi, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Pegi Cianjur bantah terlibat kasus Vina. Sosok ibunya ada di foto ex Bupati Cirebon. Pegi Cianjur bantah terlibat sosok ibunya ada di foto ex Bupati Cirebon. Sementara itu, Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna ke Deddy Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu. Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secari kertas. Dua tahun menikah, Elisna hamil pergi Setiawan Cianjur. Dua tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya. Lahir di Dukun Beranak, Paraji. Mak Upit tapi sudah meninggal di komplek istana. Komplek maksudnya, sindang sari dekat istana Cipanas, jelas Elisna. Orang dekat ex Bupati Cirebon. Sementara itu, Widya, pemerhati kasus Vina Cirebon kembali memberi pernyataan mengejutkan. Widya, di media sosial membongkar siapa sosok Elisna. Ya, sosok Elisna disebutnya sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan Bupati Cirebon. Elis, kalau Anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga Bupati itu ada. Dia sangat nempel sama mantu. Itulah orang yang dijadikan ibu angkat pergi Setiawan. Ungkapnya, Cecep bukan ayah kandungnya. Karena ada masalah dengan Vina, jadi pergi buru-buru dialihkan identitasnya ke Pak Cecep. Tambahnya, dengan tegas, Widya mengklaim jika dirinya tak mudah dibohongi. Saya tidak akan bisa kalian bohongi, paparnya.